Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti apa kelanjutan ceritanya Tak perlu lama-lama lagi Mari kita lanjutkan ceritanya Sampai di tempat sang bayi tadi Aku pura-pura menaruh uang Sambil menunggu cewek itu kembali Cewek itu melihat uang yang ku taruh di atas tubuh sang bayi Kemudian mengambilnya Cepat, kamu katakan Anak siapa bayi ini? Kataku dengan pelan Anak kakakku Jawabnya juga berbisik Sambil tetap menjaga jarak Seolah kami tidak lagi berkomunikasi Dimana kakak kamu tinggal? Dia hanya menggeleng Kamu yang merawat bayi ini Dia pun mengangguk Terus, siapa cowok gondrong tadi? Sebaiknya kamu jangan ikut campur Dia berbahaya mas Bagaimana aku bisa ngobrol lama sama kamu? Nanti aku pikirkan Sekarang cepat tinggalkan aku Kemudian aku pun pergi dan kembali duduk sambil mengawasinya dari kejauhan Kenapa akhir-akhir ini? Hidupku ini semakin banyak beban Beban yang seharusnya tidak pernah ada Seandainya aku tidak mau menuruti kata hatiku Seharusnya aku bisa melupakan cewek misterius hari ini Yang datang dan pergi semuanya sendiri Memang aku sering merasakan keganjilan setiap bertemu dengannya Ya, seharusnya aku merasa takut Saat dia meninggalkanku tanpa jejak Seharusnya aku merasa ngeri Saat jari tangannya mengeluarkan kukus tajam pisau Dan seharusnya berpikir rasional Untuk melihat kenyataan Kalau dia memang dari dunia lain Dunia yang tersentuh oleh nalar manusia seperti ku Cewek yang semalam aku temui Ternyata malam ini dia juga ada di sini Dia berjalan ke arah aku Dengan membawa gelas plastik Bekas minuman mineral Sampai di depanku Dia menyandarkan gelas itu Yang ternyata berisi uang Sedangkan tangan sebelahnya menjatuhkan lintingan kertas kecil Yang langsung aku injak Aku menaruh uang kertas pada gelas plastiknya Nanti temui aku Ucapnya Lama setelah dia pergi Barulah aku mengambil kertas tadi Setelah sampai di kosan Baru aku membuka lintingan kertas itu Yang ternyata berisikan alamat Dengan berpura-pura menjadi seorang penjual kerupuk Aku mendatangi alamat yang diberikan cewek itu Alamat itu ternyata ada di sebuah area pemakaman umum Tidak lama kemudian Muncullah cewek semalam Dia menggendong bayi kecilnya Dia memilih kerupuk Kesempatan itu aku gunakan untuk bertanya Cowok gondrong itu tinggal disini Dia sama aku Sudah ya Ia memberikan uang Untuk membayar kerupuk Setelah itu aku baru tahu Kalau cewek tadi dijadikan alat Dia menjadi istri sekaligus pencari uang Untuk si lelaki gondrong itu Sifat dan rasa penasaraanku Membawa langkahku ke tempat hiburan semalam Dengan harapan dapat bertemu dengan hari ini Aku ingin tahu semua misteri Yang telah membuat pikiranku Terbawa larut dalam bayangan-bayangan cewek itu Tanpa ditemani oleh Opik Aku berangkat sendirian Suasana tempat hiburan ini Tidak seramai waktu aku kesana bersama si Opik Atau karena ini malam Jumat Sehingga kebanyakan lelaki hidung pelang Lebih betah berdiam di rumah Menunggu jatah dari istri mereka Atau bisa juga Karena belum gajian Seorang cewek langsung menyambutku Dia membawaku ke pojok ruangan Kemudian aku bertanya kepada cewek itu Kamu pernah tahu gak Cewek yang namanya Arini Tanyaku berbisik Cewek tadi seketika merasa gelisah Dia memandang sekitar Kemudian menganggukkan kepala Cewek yang bernama Ida ini Mengajakku masuk kamar Kemudian mengunci dari dalam Ini rahasia Aku sangat heran Kenapa cewek itu mendesis Padahal menyentuh pun aku tidak Kamu kenapa? Aku bertanya Pura-pura saja Seolah kita lagi main Soalnya biasanya di pintu itu ada yang nguping Cewek itu berbisik Maka aku pun berpura-pura mengejot kasur Sampai mengeluarkan suara Dan benar saja Dari balik pintu ada yang ngomong Pelan-pelan mainnya Nanti tempat tidurnya patah Aku hanya tersenyum mendengarnya Ternyata cewek itu sedang hamil mas Tapi mami tidak peduli Dia harus tetap melayani tamu yang datang Dan ternyata banyak juga tamu yang ingin Mencoba menikmati cewek yang sedang hamil itu Arini kewalahan Karena hampir setiap malam harus melayani tamu Lebih dari tiga orang Dan mami terus memaksanya Dengan alasan Arini harus membayar hutang Dan pada saat perut Arini semakin membesar Mami menyarankan Agar Arini menggugurkan kandungannya Karena dia tidak mau rugi Bila Arini tinggal disini Hanya membesarkan anak Tanpa mendapatkan penghasilan Sampai disitu Ida merasa gelisah Mas Apa kamu merasa ada yang aneh? Bisik si Ida Aku hanya terdiam Memang ada yang aneh Kamar yang semula harum penyegar ruangan Tiba-tiba berubah menjadi bau wangi dupa Dan samar-samar ada sosok aneh di sudut ruangan Aku mengisyaratkan Agar Ida cepat segera meninggalkan kamar Dan sampai di ruangan lain Kami bersikap wajar Seolah kami telah menikmati Permainan seks yang sangat memuaskan Sebenarnya yang membuat Ida tadi merasa cemas dan juga gelisah Serta wangi dupa yang seketika memenuhi ruangan Yaitu karena sosok Ari ini Sudah menampakkan diri di sudut kamar Dan aku mengajaknya keluar meninggalkan kamar Sebelum pergi aku mengatakan Kalau malam minggu nanti Aku akan kembali Dan akan memintanya untuk jadi teman gencanku Selesai aku mandi Aku segera menelpon si Opik Mengajaknya untuk ke tempat hiburan Dan tentu saja dia pun langsung mengiyahkan Walaupun dombat lagi tanggung bulan Seperti yang sudah kami sepakati Ida cewek yang sudah memberi janji Langsung menggandeng lenganku Sampai dalam kamar Ida langsung membuka penutup tubuh bagian atasnya Aku sempat merasakan gairah dalam jiwaku Saat melihat bentuk bukit indah Yang memang masih terbilang segar Baru setelah itu Ida pun sesuai janjinya Untuk melanjutkan ceritanya Yang kemarin sempat tertunda Ketika itu Arini tentu saja menolak Tidak mau melakukan itu Dia tidak rela Bila harus kehilangan anaknya Namun dia tidak bisa berbuat banyak Dibawa ancaman Umar dan juga si Mami Akhirnya aborsi pun dilakukan Saat Arini tidak sadarkan diri Setelah diberikan minuman yang mungkin bercampur obat bius Tapi sayang sungguh sayang Mungkin obat itu obat dosis Sehingga nyawa Arini tidak tertolong Sementara bayi itu tetap selamat Meskipun telah digugurkan secara paksa Malam itu kami semua menjadi panik Kami takut kalau hal itu juga akan menimpa kami Seandainya diantara kami Ada yang sampai hamil Setelah itu kami melihat mereka Membawa mayat Arini entah kemana Sampai disitu Ida mengakhiri ceritanya Namun ia sempat memberiku secari kertas Berisikan sebuah alamat Yang langsung aku simpan Dan aku merasa Kalau langkahku sudah terlalu jauh Untuk mengetahui siapa Arini Yang sudah membuatku jatuh hati Kemudian aku mendatangi cewek yang tinggal bersama suami yang gondrong itu Tidak lama kemudian Cowok gondrong dengan membawa ember kecil tempat cuci pakaian Keluar dari gubuk kecil Dia memandangku sekilas Kemudian masuk kembali ke rumah Cewek yang kemarin aku lihat Kini keluar dengan menggengam uang Yang langsung ia berikan pada aku Untuk tidak menimbulkan kecurigaanku Hanya memberi kerupuk sesuai harganya Padahal maunya sih aku berikan semuanya Cewek itu menyelipkan lintingan Kertas kecil yang berisi minta tolong Malam belum terlalu larut Namun karena terlalu capek bekerja Maka aku tertidur dengan cepat Angin dingin menerobos masuk lewat jendela Yang memang belum sempat aku kunci Dengan malas aku bangun berniat untuk menutupnya Namun aku sempat terkejut Karena aku melihat Tepat di bawah tiang listrik Cewek itu berdiri Dan tengah menatapku Arini Aku memanggilnya dengan pelan Namun dia diam saja Akhirnya aku keluar untuk menemuinya Arini malah melangkah lebih dulu Ia menyeberangi jalan Yang menuju arah stasiun kereta api Lalu dengan santenya Dia melewati peron Melewati antrean calon penumpang Aku tidak mungkin masuk ke stasiun lewat pintu depan Maka aku berusaha menyusuri sepanjang tembok stasiun Sampai depo lokomotif Baru kemudian Aku bisa melihat lajur rel utama Dan dari kejauhan Aku melihat Arini Tengah berjalan di atas rel Sambil memenangkan tangannya Mirip orang sedang bermain atraksi Menjaga keseimbangan badan Setelah aku berada tidak terlalu jauh Aku melihat dia turun dari rel kereta api Dan berdiri di antara bantalan kayu penyanggah rel Arini Kamu mau kemana? Tanya aku Arini memandangku dengan tatapan matanya yang sayu Aku tidak tahu Aku sudah tidak punya tujuan lagi Semua sudah berakhir Tito Tidak Arini Semua belum berakhir Aku ada untukmu Aku sangat menyayangimu Arini 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 semakin tertunduk Ada isa kecil yang kudengar Sudahlah Arini Sekarang malam semakin larut Mari kita pulang Aku membujuknya Aku sudah tidak punya tempat untuk pulang Tito Aku tidak tahu harus kemana lagi Kini Arini mulai menangis Tangisan Arini semakin menyesahkan dadaku Aku ingin merangkuh dan juga memeluknya Agar dapat meringankan beban di dalam jiwanya Aku turun dari atas rel Menuju tempat Arini berdiri Tapi niatku harus terhenti Karena sebelah kakiku terperosok Pada lubang di tanah yang agak berdebu Aku merasa perih pada telapak kakiku Setelah aku lihat Ternyata kakiku berdarah Aku mencari penyebab kakiku mengeluarkan darah Dan lebih terkejut lagi Setelah tahu benda yang telah menggores kakiku hingga terluka Ternyata aku menginjak tulang Dan setelah aku amati Bukan hanya satu tulang yang ada di bawah kakiku Aku sempat gemetar Saat melihat tulang belulang yang begitu banyak Dan kepanikanku kian bertambah Ketika aku mendengar Seseorang mengejutkanku Hei mas Ngapain disitu Jangan kencing sembarangan Nanti kesambet baru tahu rasa Suara itu berasal dari atas Benar saja aku melihat seorang petugas keamanan PT KAI Tengah berdiri Dan menyuruhku cepat naik Namun sebelum naik Aku melihat ke arah hari ini Lagi dan lagi Kini cewek itu telah raib Rintik hujan menemani ku pulang Lumayan sampai di rumah basah kuyuk juga Aku segera mengganti pakaian Dan berniat untuk melanjutkan tidur yang tadi terganggu Namun belum sempat aku memejamkan mataku Bayangan hari ini kembali mengusikku Aku melihatnya tengah menangis Di sebuah tempat yang sama sekali asing bagiku Tempat itu seperti padang tandus Berhamparan gejolak tanah berlumbur kotor Arini jatuh bangun Tangannya menggapai-gapai seakan meminta pertolongan Aku ingin menolongnya Namun aku tidak tahu arah mana yang harus aku tempuh Alam sekitar tempat itu Seperti berputar-putar Sehingga aku merasa kepalaku pusing dibuatnya Aku hanya terduduk Terdiam Hanya mataku tetap menyaksikan Arini yang berkali-kali terjatuh Aku ingin berteriak sekeras mungkin Agar ada orang lain membantuku Untuk menyelamatkan Arini Dari hisapan lumbur hidup Pagi harinya aku mendengar kabar Kalau ada gerbong kereta yang anjlok keluar dari rel Penyebabnya karena bantalan rel yang amblas Karena tanah yang kosong Dan pagi itu juga Dinas PT KAI Segera mengadakan perbaikan Petugas menemukan tulang belulang Di tanah yang akan dipasang tumbuhan untuk bantalan rel Dan beberapa hari kemudian Tersiar juga kabar bahwa tulang belulang itu Berdasarkan lab forensik Berjenis kelamin perempuan Diperkirakan wanita itu meninggal satu tahun yang lalu Aku mengaitkan kejadian itu Dengan peristiwa semalam Dimana Arini membawaku sampai aku melihat tulang belulang itu Mungkin Arini memang sengaja Memberitahuku lewat caranya sendiri Sampai kapan pikiranku Terbebas dari bayangan-bayangan Arini Sepertinya tidak ada waktu luang yang tersisa Tanpa ada lintasan wajah cantiknya Tapi kini sekarang berbeda cerita Kalau saat pertemuan awal-awal kami Aku begitu ingin menjadi kekasih cewek itu Kemudian aku dibuat bingung Dengan segala caranya Dia mempermainkanku Dan kini aku semakin penasaran Ingin segera mengungkap tabir misteri Yang menyelimuti kehadiran Arini Di sisi lain aku mulai tertarik oleh cewek yang mempunyai cowok gondrong tersebut Wajahnya memang mirip dengan Arini Dia lebih mudah Namun yang membuat aku heran Kenapa ia mau menikah dengan cowok urakan Dan bisa dibilang preman itu Aku kurang yakin Kalau pernikahan mereka Dilandasi atas dasar cinta Yang lebih membuatku miris Kenapa dia selalu membawa bayi mungil yang belum mengerti arti kehidupan Namun harus dipaksa untuk mengerti Dengan kekerasan hidup di jalan Aku membuka lintingan kertas kecil dari cewek istri si gondrong Dia menulis sebuah alamat Apa maksudnya? Malamnya aku ke taman Dan duduk dekat bayi di dalam pagar kecil Cewek itu mendekatiku Aku sudah menyiapkan serbuk untuk campuran kopi Kemudian aku menyelipkan kertas yang bertuliskan Campur bubuk ini pada kopinya Agar dia tertidur Dan kita bisa ngobrol lama Aku terpaksa berspekulasi Seandainya cewek itu ketahuan memberi serbuk obat Maka tidak tertutup kemungkinan Dia akan menerima hajaran dari si gondrong Dan seperti biasa Pagi itu pun aku menawarkan kerupuk ke tempat cewek langgananku Seperti biasa pula Cewek itu membeli Kemudian masuk kembali Namun kali ini ada yang berbeda Dia juga menulis pesan Agar aku menunggunya di seberang jalan Cukup lama aku menunggu kedatangannya Sampai akhirnya dia datang Aku segera masuk warung kopi Agar dia mengikutinya Aku memesan dua gelas minuman Agar tidak terlalu membuat curiga Setelah cewek tadi bisa mengatur nafas Barulah dia bercerita Si gondrong itu sebenarnya suami kakakku Dulu penampilannya baik dan sopan Dia juga rapi Tidak seperti sekarang Maka wajar Kalau kakakku juga menyukainya Namun setelah menikah Kakakku dibawa oleh suaminya Namun hampir setahun tidak lagi pernah kembali Bahkan memberi kabar pun tidak Baru beberapa bulan yang lalu Suami kakakku datang ke rumah di kampung Dia memberi kabar Kalau kakakku sudah melahirkan Kabar itu membuat kami sekeluarga gembira Cewek tadi berhenti sejenak Lalu meminum kopi susunya Suami kakak meminta aku Untuk ikut bersamanya Dengan alasan agar aku bisa menemani Kakak dan bayinya Namun apa yang terjadi Sungguh diluar dugaan Tapi maaf Sudah dulu Nanti aku sambung lagi Takut ada tetanggaku yang lihat kita Cewek yang belum aku ketahui namanya Kemudian pergi begitu saja Saat jam istirahat Aku iseng membuka handphone Di medsos sedang ramai berita Tentang penemuan tulang belulang Yang ternyata berjenis Kelamin perempuan Setelah uji forensik Dan juga keakuratan dari bentuk kerangka Maka muncul satu Seketsa wajah seorang cewek cantik Yang belakangan ini selalu ada Dalam setiap langkah aku Cewek itu tidak lain Adalah Ari ini Aku benar-benar mengutuk perbuatan Orang yang telah tega Menguburkan jasad Ari ini Dengan cara tidak layak itu Mudah-mudahan manusia keji Yang tidak punya hati itu Agar cepat mendapat balasan Dengan apa yang telah ia perbuat Aku memandangi Seketsa wajah yang benar-benar mirip Dengan Ari ini Gerimis turun rintik-rintik Aku dan Opik mengikuti langkah cewek Yang menggendong seorang bayi mungil Beberapa kali cewek itu Menengok ke belakang Melihat kami yang terus mengikutinya Sampai di depan warung rokok Cowok gondrong segera Mengampiri cewek tadi Dia menandakan telapak tangannya Meminta jatah uang pada cewek itu Mana uang hasil hari ini Seru cowok itu Melihat si cewek diam saja Maaf mas Aku belum dapat uang Tadi hanya beberapa ribu Sudah aku belikan susu Untuk anak kita Apa? Kamu belum dapat uang? Dasar cewek goblok Telapak tangan cowok itu Mendarat di wajah si cewek Membuatnya terhuyung Aku tidak tega Dan kesal melihat seorang cowok Menyakiti cewek di depan mataku Maka aku segera mengampiri mereka Hei bang Tolong jangan kasar dengan perempuan Apalagi dia bawa bayi Coba kalau sampai jatuh Bayi itu bagaimana? Kataku mencoba menasehati Siapa kamu? Berani benar ikut campur mata enggak orang Aku mau tampar kek Mau apa kek? Bukan urusan kamu Cowok itu mendekatiku Dia menarik leher bajuku Sekarang aku minta Serahkan semua harta kamu Cepat keluarkan dompet dan HP kamu Jangan mas Jangan ganggu dia Teriak cewek yang masih menggendong bayinya Ah Minggir kamu Cewek tidak ada gunanya Kembali cowok gondrong itu Mendorong sang cewek hingga terjembrap Aku benar-benar muak dengan kelakuan cowok itu Maka dengan sekuat tenaga Aku melepaskan pegangan tangannya pada leherku Bah! Sebuah pukulanku Telak menghantam wajahnya Dan sebuah tendanganku bersarang di perutnya Cowok itu terjatuh di jalan aspal Dia berusaha bangkit Lalu dia bangkit kembali Dari balik pinggangnya Dia mengambil sesuatu Yang ternyata sebilah pisau berlatih komando Melihat itu hatiku agak ciut Opik juga berseru mengingatkanku Untuk tetap waswada Kini cowok gondrong itu Sudah mengenduskan berlatih Dan kemudian mengacungkannya Kamu harus mati di tanganku Wah! Teriaknya Membuatku terus semakin tersurut mundur Namun tiba-tiba keanehan terjadi Sesaat belati itu menghujang Tiba-tiba saja Des! Entah kenapa Tubuh cowok itu terpental hingga beberapa meter Dia kembali menggelepar di aspal Dari kepalanya yang terbentur Kini mengucur darah segar Arini Kamu Kamu sudah mati Ampun Arini Ampun Jangan bunuh aku Teriak cowok itu Kemudian bangkit terhuyung-huyung Dari arah belakang cowok itu Sebuah mobil melaju dengan kencang Sang pengembudi Tidak dapat mengendalikan mobilnya Dari! Tubuh si gondrong dihantam oleh mobil Hingga terpental cukup jauh Dia menggelepar beberapa saat Sebelum akhirnya diam tidak berkutik Dalam sekejap saja Tempat itu telah dipenuhi oleh masa Dari mereka kebanyakan mengucap syukur Atas kematian si gondrong Yang telah mereka kenal Sebagai pereman yang meresahkan warga Maupun pengguna jalan Jangan-jangan dia yang sudah buku istrinya Dan dikubur di dekat rel itu Kata salah seorang warga Yang sudah hafal benar dengan perangai cowok gondrong itu Mungkin arwah istrinya balas dendam Timpal yang lain Dan bermacam-macam pendapat pun bertumpangan Tentang si gondrong yang ternyata bernama si Umar Yang juga suami dari cewek yang selalu membawa bayi Terima kasih Tito Kamu sudah begitu baik Mau melindungi adik dan anakku Hari ini berkata pelan Sambil mengapit lenganku Tidak seorang pun yang melihat kehadirannya Selain diriku Adik dan anakmu Tanyaku tidak sadar Beberapa orang melihat ke arahku Mereka nampak keheranan Karena aku bicara sendiri Ya Denok adalah adikku Dia juga telah dijadikan budak nafsunya Tito Maukah kamu menjaga anak dan juga adikku Tanya hari ini penuh harap Aku belum bisa menjawab Namun hari ini sudah tahu Kalau hatiku berbunga seketika itu juga Dan cewek yang bernama Denok itu Kini sudah berdiri di sebelah aku Mas Kamu tadi bicara sama ke hari ini ya Apa dia masih disini Tanya si Denok Ingin mencari tahu akan keberadaan kakaknya Aku hanya menganggup mengiyahkan Apa katanya mas Tanyanya kembali Hari ini berkata Maukah aku menjadi suami kamu Dan menjadi ayah dari bayi ini Lalu mas bilang apa Aku bilang tergantung kamu saja Denok memandangku dengan penuh harap Dan tanpa tersadar Tangan kami sudah saling menyatu begitu erat Jaga adikku Jaga anakku Aku harus pergi Hari ini membisikkan kata-kata Sebelum dia pergi Aku hanya terdiam Dan belum bisa menyanyikan apa-apa Aku mengeluarkan secari kertas pemberian dari Ida Teman kerja hari ini Kertas yang berisi alamat hari ini Alamat itu kemudian aku tunjukkan pada Denok Setelah dia melihat dan membacanya Dia pun langsung menganggup Keesokan harinya aku mengantar Denok pulang ke kampung alamanya Kedua orang tuanya langsung memeluk si Denok Dan memeluk bayi kecil yang belum mengenal dosa Denok memerkenalkan aku pada mereka Yang langsung merespon Tinggallah disini bersama kami Begitu ucapan mereka Saat aku ingin kembali Iya Aku akan kembali untuk Denok Dan juga anak Arini Balasku Kemudian aku meninggalkan mereka Namun dengan hasrat Agar cepat kembali berkumpul dengan mereka Semoga Arwa Arini Kini bisa tenang Karena orang yang ia sayangi Telah kembali pulang Dan selesai Itulah kisah misteri yang berjudul Pereman dan Gedistesa Semoga dari kisah ini Kita dapat mengambil hikmah dan juga pelacarannya Ambil sisi positifnya Dan buang jauh-jauh sisi negatifnya Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami Jika kalian tertarik dengan video kami Silahkan tekan tombol like Share dan komen Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!